BMKG memberikan peringatan dini potensi terjadinya kondisi ekstrim terkait dengan cuaca akibat adanya berbagai fenomena. Yang saat itu fenomenanya dikhawatirkan akan terjadi bersamaan pada saat musim hujan, terutama pada puncak musim hujan di bulan Januari-Februari. Fenomena tersebut yang pertama adalah fenomena iklim global yang tidak lazim terjadi setiap tahun. Ini merupakan siklus antara 2 sampai 8 tahun kurang lebihnya. Disebut sebagai fenomena iklim global lanina akibat adanya anomali suhu muka air laut di wilayah samudera pasifik bagian tropis tengah yang mengakibatkan suhu muka air laut di samudera pasifik mendingin, relatif lebih dingin dibandingkan dengan suhu muka air laut di wilayah Kepulauan Indonesia yang saat ini makin hangat. Teman-teman BMKG mengamati, memonitor saat ini suhu di wilayah perairan Indonesia mencapai 29 derajat Celcius. Akibat adanya perbedaan suhu tersebut, terjadilah perbedaan tekanan udara dan terjadilah aliran masa udara yang masif dan mengakibatkan peningkatan pasokan uap air dan pembentukan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Dan saat itu diprediksi, akibat dari fenomena lanina dengan level moderat, moderat atau menengah ini, akan berdampak peningkatan curah hujan bulanan dapat mencapai 40 persen bisa lebih. Itu hanya akibat lanina saja. Nah, fenomena berikutnya adalah fenomena monsoon, angin monsoon Asia. Ini fenomena yang rutin setiap tahun terjadi, angin monsoon, angin yang membawa musim hujan di wilayah Indonesia dan tentunya mengakibatkan peningkatan pembentukan awan-awan hujan di wilayah Indonesia yang bersamaan dengan fenomena lanina. Lanina ini terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur di bulan Januari sampai diprediksi, sampai Maret akan melemah April dan insya Allah prediksinya Mei telah netral. Terima kasih telah menonton!